Pemirsa, sebuah vaksin diklaim mencapai efektivitas hingga 90% oleh pengembangnya Visevar dan BioNTech. Ya, namun vaksin dikhawatirkan akan sudah diakses negara berkembang karena butuh penanganan yang khusus. Uji klinis vaksin Pfizer dan BioNTech masih dalam tahap awal. Tapi dari hasil uji pada 44 ribu relawan, para ilmuwan yakin vaksin ini bisa melawan virus corona. Vaksin ini menggunakan teknologi baru, yaitu RNA duta, dan masih menunggu persetujuan BPOM-AS. Sekalipun dipercepat, tetap ada beberapa tantangan. Bagi negara kaya, tantangan ini bukan masalah besar. Tapi bagi negara miskin, menjalankan program vaksin tidaklah mudah. Klinik di Burkina Faso ini misalnya, lemari pendinginnya kerap rusak dan memaksa pekerja medis untuk membuang isinya. Data PBB menunjukkan, sistem kesehatan yang melayani 2 per 3 populasi dunia tidak punya fasilitas pendingin yang memadai. Ketersediaan listrik juga jadi masalah. Klinik kerajaan berarti bahwa kapasitas kering lebih penting dan harus bekerja lebih keras. Ini perlukan elektrisitas, ini ekonomi yang membangun. Jadi jika Anda melihat dalam beberapa markas ini, Anda dapat melihat tempat di mana negara yang mungkin 30-40 persen dari centres kesehatan tidak punya akses ke elektrisitas. Tahun 2019 lalu, UNICEF, organisasi PBB yang berfokus pada anak-anak, menggelontorkan 85 juta dolar Amerika untuk alat pendingin bertenaga surya di Afrika dan Asia. UNICEF juga menyimpan stok alat suntik dan mengembangkan penyimpanan pendingin serta sistem transportasi mengantisipasi persetujuan vaksin. Selain itu, perlu pendekatan komunitas untuk meyakinkan warga bahwa vaksin aman. Food and Drug Administration atau Bepom AS mengharuskan tingkat efektivitas vaksin mencapai 50 persen untuk bisa disetujui dan dipasarkan ke masyarakat luas. Jika vaksin milik Pfizer dan BioNTech ini disetujui untuk dipasarkan, Bepom AS dan Pusat Pengendalian Penyakit Menular akan melakukan pemantauan selama 2 tahun sejak tanggal vaksin. Sedikitnya ada 53 vaksin pada tahap uji klinis dalam perlombaan global untuk menemukan vaksin virus corona yang aman. Ada pula kekhawatiran akan nasionalisme vaksin yang memungkinkan negara-negara kaya membeli semua vaksin untuk warganya. Sedikitnya 184 negara bergabung dalam aliansi vaksin COVID-19 global atau COVAX untuk menjamin distribusi yang adil. Namun para ilmuwan mengingatkan, sampai program vaksinasi berjalan penting bagi pemerintah dan berbagai pihak untuk menekan angka penularan terutama dengan melonjaknya kasus positif belakangan ini. Demikian laporan VOA. Terima kasih telah menonton!